Halo guys, balik lagi sama aku Putra Ruta, ada segelas info dari dunia sepak bola nih guys. Kayaknya gak pernah deh aku bahas lain film di channel ini. Coba bikin nih kali aja, rame kan? Terusnya sepak bola Liga Inggris guys. Nah, kali ini aku akan rangkum beberapa pemain dari klub-klub di Liga Inggris yang ikut serta adalah majang piala Afrika guys. Yang berlangsung sekitar 1 bulan. Dan akan dimulai dari tanggal 9 Januari 2022 hingga 6 Februari 2022. Jadi pemain-pemain berikut ini tidak akan membela klub mereka di Liga Inggris selama perhelatan itu dilaksongkan guys. Ada siapa saja sih? Ada yang tahu? Kalau gitu, langsung aja lah. Yang harus membela negara mereka masing-masing yaitu Bertrand Taure yang membela Bukina Passo dan Ibrahim Trezeguet yang membela Misir. Tidak terlalu masalah bagi Gerard harus ditinggal dua pemain itu karena mereka juga bukanlah skuad inti dari Aston Villa yang sekarang. Arsenal adalah klub terbanyak yang harus ditinggal pemain-pemainnya guys. Mereka adalah Aubameyang, Gabon, Thomas Partey, Ghana, Mohamed Elneny, Mesir, dan Omar Rekik, Tunisia, dan ada Nicolas Pepe, Pantai Gading. Di antara kelima nama tersebut mungkin partai adalah kehilangan terbesar bagi skuad asuhan Mikkel Arteta karena hanya dia yang selalu menjadi starting di setiap pertandingan Arsenal. Sedangkan Aubameyang sudah lama tidak dimainkan karena membangkang dengan klub. Skuad lebah juga harus ditinggal beberapa pemain mereka untuk membela negara. Mereka adalah Posso Henry, Ghana, Julian Jampier, Gini, dan Prank Onyeka, Nigeria, Asar Liga Inggris. Nah ini kayaknya klub yang paling terdampak setelah ditinggal pemain-pemain intinya untuk beli bela negara. Mereka adalah Nabil Keita, Gini, Sadio Mane, Senegal, dan si top skor Liga Inggris, Mohamed Salah. Jürgen Klub harus ditinggal dua mesin golnya untuk Liverpool yang hanya menyisakan Jota dan Firmino. Mampukah klub tetap konsisten selama ditinggal pemain kuncinya? Pusing kepala klub guys. Hanya ada satu pemain Afrika, Dobrikton, dia adalah Yves Bissoma yang akan membela Mali. Di Brunelay juga hanya ada satu pemain Afrika yang berlagak di piala Afrika kali ini. Dia adalah Maxwell Cornet yang membela Pantai Gading. Di Epperton juga hanya ada satu pemain yang akan ke Afrika, yaitu Alex Iwobi yang akan membela Nigeria. Begitu pula dengan Man City yang hanya kehilangan Red Mahrez yang harus membela Ajay Jair di gelaran Piala Afrika kali ini. Bukan masalah besar bagi Pep Guardiola karena masih banyak pemain hebat pelapis yang dia miliki dalam skuadnya kali ini. Berbeda dengan rival skuadanya, Man United harus ditinggal tiga pemainnya, yaitu Eric Bailey, Pantai Gading, Hannibal Mejri, Tunisia, dan Ahmad Diyalo, Pantai Gading. Bukan terlalu masalah sih bagi rangnik kehilangan beberapa pemain tersebut karena gelaran piala Afrika kali ini. Karena kebanyakan dari mereka hanya duduk di bangku cadangan guys, bukan pemain inti. Leicester juga salah satu penyumbang terbanyak pemain yang akan pergi membela negaranya di Afrika. Mereka adalah Kaleci Elnecho dan Wilfried Ndidi yang akan membela Nigeria, Daniel Amartey, Ghana, Nempals, Mendy untuk Senegal. Mungkin Amartey dan Elnecho adalah kehilangan terbesar Leicester di mana Amartey selalu menjadi starting dan Elnecho yang kadang menjadi super sub di tengah kebentuan Leicester jika tak mampu menjata gol. Chelsea harus ditinggal keeper terbaik mereka, Edward Mendy, yang harus membela Senegal guys. Cukup menjadi masalah bagi Tuchel mungkin. Mungkin inilah saatnya Kepa membuktikan bahwa dirinya masih pantas berada di bawah Mr. Gawang Chelsea. Sama seperti Chelsea, Sotone hanya ditinggal satu pemainnya yaitu Mossa Geneppo yang membela Mali. Mungkin klub satu ini merupakan yang terdampak karena ajangan piala Afrika tahun ini. Mereka harus ditinggal empat penggawannya yaitu Ismail Lazar, Senegal, William Trosekong, Negaria, Adamasina, dan Imran Loja, Maroko. Mungkin Ismail Lazar adalah kehilangan terbesar one pot sebagai gelandang serang yang selama ini selalu ada di starting one pot setiap pertandingan. Welfast hanya akan ditinggal dua pemainnya yaitu Willy Bully, Pantai Gading, dan Roman Saiz, Maroko. Nah itulah daftar pemain yang akan absen di Premier League selama kurang lebih satu bulan lamanya guys. Dikarenakan mereka harus membela negara mereka dalam ajang piala Afrika kali ini. Dimana Liverpool adalah yang paling terdampak. Walaupun hanya ditinggal tiga pemain, namun dua di antaranya adalah machine goal Liverpool musim ini. Dan salah satunya adalah top score Liga Inggris musim ini dengan torihan 15 golnya. Pusing gak tuh si klub. Gak cuma Liverpool, Arsenal dan Chelsea juga merasakan dampaknya guys. Dimana Arsenal ditinggal jangka terkuatnya Thomas Partey, sedangkan Chelsea harus kehilangan keeper terkuatnya musim ini Edward Mendy selama kurang lebih satu bulan guys. Apakah Liga Premier Inggris akan tetap seru tanpa mereka yang pergi membela negara? Dan untung pertandingan piala Afrika tahun ini sepertinya tidak akan disiarkan di TV lokal guys. Kalian harus menontonnya lewat channel berbayar. Negara mana yang menjadi favorit kalian? Untuk jadwalnya nanti kalau udah dapat bakal aku share di Instagram ya guys ya. Sekian dulu untuk info kali ini. Terima kasih udah nonton video ini terkosong untuk para penjinta Liga Inggris. Sampai jumpa di konten berikutnya dan thank you.